Kalau pantauan tadi dari Salangun, ini ada pantauan dari Tungkal Ulu nih lor. Guna memastikan kendaraan angkutan barang sesuai tonase saat lantas Pores Tanjung Jabung Barat menggelar razia kendaraan angkutan di jalan lintas kecamatan Tungkal Ulu dan Merlung nih. Dalam razia tersebut, puluhan truk muatan barang ditilang karena tidak dilengkapi dokumen seperti KIR, SIM, dan STNK. Nah, buat dulur-dulur di rumah dimanapun berado yang nonton nih, nah kamu lengkapilah surat-surat kendaraan kamu supaya tidak ada ditilang di jalan. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Beginilah suasana aktivitas razia kendaraan angkutan barang yang digelar oleh saat lantas Pores Tanjung Jabung Barat. Terlihat setiap kendaraan truk angkutan barang di stop satu persatu oleh petugas. Sasaran utama dari razia ini yakni kendaraan truk angkutan batu barang. Meski demikian, untuk jam angkutan operasional tidak ditemukan pelanggaran, namun hanya saja kendaraan yang ditilang tidak melengkapi dokumen kendaraan seperti KIR, SIM, dan STNK. Kanitur Jakwali, Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat, Ibdahan Simangunsong mengatakan, kegiatan razia kali ini dipusatkan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tungkal Ulu, km 158, dan di Kecamatan Merlung, km 88. Sebab di Jalan Lintas Timur ini merupakan jalan lintas antar kabupaten dalam provinsi, dan juga merupakan kawasan rawan kecelakaan. Selama dua hari kegiatan razia kendaraan angkutan barang ini, ada puluhan kendaraan terpaksa ditilang di tempat, karena tidak melengkapi dokumen kendaraan seperti KIR, SIM, dan STNK. Selain itu, Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat juga mengimbau kepada para sopir untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Hal ini agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Menangkan kegiatan razia tentang penertiban angkutan bermuatan lebih, maupun angkutan barang, dan pasaran utama kami adalah angkutan bantu bara yang tidak sesuai dengan jam operasionalnya maupun peruntukannya. Dan terlihat beberapa truk muatan terjaring karena tidak dilengkapi dengan surat lengkap, dokumen lengkap, KIR, SIM, dan STNK. Pasaran kami adalah wilayah Kekamatan Tunggal Ulu, km 158. Dan di Kekamatan Ternuk, km 88. Dan kami juga di sini memberikan nasihat ataupun timpawan kepada para trapper ataupun supertrut agar tidak ugal-ugalan dalam keseberan demi melakukan angka kecelakaan dalam berlalu lintas. Angkutan batu bara yang melintasi jalan lintas timur dalam pantauan di lapangan masih melintas sesuai jam operasional batu bara yang diketatkan yakni dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan 6 waktu Indonesia Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.